Pemisah masa pandemi COVID-19 membuat sebagian masyarakat berupaya untuk menahan diri untuk pergi ke keramaian seperti ke tempat wisata. Hal tersebut pun membuat sektor perekonomian turun seperti di dunia pariwisata maupun angkutan transportasi. Tidak ayah pemisah program perjalanan wisata gratis pun mendapatkan antusias warga yang haus akan berwisata setelah setidaknya dalam 2 tahun harus selalu dalam dirubah. Memanfaatkan program perjalanan wisata gratis yang membutuhkan sukarelawan setidaknya 22 volunteer berkumpul di depan Monumen Perjuangan Jawa Barat Senin pagi 13 Desember 2021. Salah satunya Insan Melani. Warga pun antusias mengikuti program perjalanan wisata gratis tersebut. Seperti yang diungkapkan Alida, dirinya tertarik ikut karena di masa pandemi COVID-19 ini jarang berwisata. Apalagi tempat yang ditawarkan belum pernah dikunjunginya. Alida pun mengapresiasi positif peraturan yang diterapkan seperti harus sudah divaksin hingga harus mengikuti protokol kesehatan. Oh, kalau ngelihat di posternya sih, ngikutin protokol kesehatan ya, pakai masker, terus udah vaksin juga, vaksin minimal dosis satu. Dengan persyaratan itu gimana tanggapannya? Itu lumayan banget sih biar meminimalisir penularan COVID-19 kan. Jadi ya, insya Allah aman lah. Selama masa pandemi ini, emang udah jarang berwisata mungkin ya? Atau gimana? Ya, jarang banget. Dan ini kesempatan kan, berwisata juga. Hal serupa diungkapkan Rusmina. Seorang ibu yang berasal dari Cijambe menyambut baik program tersebut karena sudah dua tahun ini tidak pernah keluar jauh dari rumah. Dirinya pun berharap dengan aturan yang diterapkan, pandemi COVID-19 tidak berlanjut. Kenapa Bu tertarik ikut program misalnya ini? Pertama, gratis. Kedua, sudah dua tahun kebelakang ini pandemi ibu-ibu tidak pernah keluar. Jadi kebetulan ada program ini, ya disambut dengan baik gitu, apalagi gratis. Berapa orang Bu yang barengan gitu? Ada berapa? 16. 16 dari si ujung berencuma ya? Terus tahu ada program ini dari mana Bu? Kebetulan anak saya ada di perhubungan dan ada juga di, apa itu? Pemberitahuan bahwa ada program seperti ini. PIC Perjalanan Wisata Gratis dari Dinas Perhubungan Jawa Barat Tata menyatakan, program ini bertujuan untuk menggerakkan kembali perusahaan angkutan wisata, menggerakkan roda perekonomian di sektor wisata, dan menyerap tenaga kerja sebagai volunteer. Setidaknya ada 22 volunteer yang direkrut untuk mendampingi peserta ketiga lokasi, yaitu Kampung Karhun Sumedang, Floating Market Lembang, dan Sari Atar Subang. Hari Senin hingga Kamis pun dipilih mengingat di weekend tempat wisata tersebut banyak dikunjungi wisata. Kegiatan ini juga berdampak atau berkontribusi untuk memulihkan 12 perusahaan angkutan bus para wisata, dan yang kedua masyarakat yang ikut acara ini sekitar 720 orang. 720 orang dalam sehari? Dalam sehari sekitar 180 orang. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, para petugas pun diperiksa kesehatan terlebih dahulu. Seperti halnya kendaraan pengangkut wisatawan yang diremcek terlebih dahulu sehari sebelumnya. Budi Hartati, Bandung TV